selamat menikmati Oke teman-teman, pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang landasan hukum metode dakwah dalam Al-Quran Metode dakwah itu apa sih? Metode dakwah merupakan cara yang dilakukan oleh seorang dai dalam melaksanakan kegiatan dakwah agar tujuannya tercapai Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah agar mat'u dapat memahami dan menerima apa yang disampaikan oleh dai Seperti itu ya Kemudian, metode dakwah ini dijelaskan dalam firman Allah yang terdapat pada surat Anahal ayat 125 Teman-teman bisa baca suratnya sendiri ya Kemudian, di dalam surat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya Kita diwajibkan untuk menyeru atau berdakwah kepada sesama umat Islam dengan caranya bagaimana? Dengan cara yang tidak memaksakan dan dengan cara yang sangat bijaksana Seperti itu Ini adalah beberapa metode dakwah yang terdapat dalam surat Anahal ayat 125 Yang pertama adalah metode bi-al-hikmah Dimana metode dakwah ini dilakukan dengan cara berkomunikasi atas dasar persuasif Atau dengan cara mempengaruhi dan meyakinkan mat'u akan dakwah yang disampaikan oleh seorang dai Sehingga mat'u itu dapat menerima dakwah secara sukarela dan melaksanakannya tanpa ada paksaan Yang kedua adalah al-mawiduh hasanah Dimana metode ini adalah metode dengan ucapan yang baik dan penuh kelembutan Yang ketiga adalah al-mujadalah bilatih ya ahsan Nah dimana metode berdakwah ini adalah metode yang dilakukan dengan cara bertukar pikiran Dan membantah dengan cara yang baik tanpa memberi tekanan pada sasaran dakwah yang lain Ini biasanya disebut dengan berdebat argumentasi Terus yang keempat ada bilhal Dimana metode dakwah ini adalah metode yang dilakukan dengan cara sikap perbuatan contoh atau keteladanan seseorang dai kepada mat'unya Yang terakhir adalah bitadwin Dimana dakwah ini adalah dakwah yang dilakukan dengan cara tulisan Bisa kalian dapat di dalam internet Majalah, buku, seperti itu ya Nah Pembahasan selanjutnya adalah Landasan hukum metode dakwah dalam hadis yang akan disampaikan oleh Mbak Yovita Terima kasih Oke terima kasih Mbak Amalia Selanjutnya Landasan hukum metode dakwah selain pada Al-Quran Yaitu terdapat pada Al-Hadis Sebelumnya, mengapa hadis juga dijadikan sebagai landasan metode dakwah? Karena secara epistemologis, hadis itu dipandang oleh mayoritas umat Islam sebagai sumber sejarah Islam kedua setelah Al-Quran Sebab hadis itu merupakan bayan atau penjelasan terhadap pembahasan Al-Quran yang bersifat global, umum, dan mutlak atau tanpa batasan Kemudian, di dalam hadis banyak ditemui hadis yang berkaitan dengan dakwah Seperti yang tertera pada layar tersebut Hadis riwayat Al-Bukhari Yang artinya, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat Sekarang kita kembali lagi ke surat An-Nahl ayat 125 Wardi Bahtiar menjelaskan bahwa metode dakwah yang ditulis di dalam surat tersebut Itu digunakan dengan cara atau metode yang terdapat di dalam hadis riwayat muslim Yaitu menggunakan anggota tubuh Yang dimaksud adalah tangan Dengan mulut Yang dimaksud adalah lidah Dengan hati Nah, dari sumber metode tersebut Menghasilkan metode-metode yang merupakan operasionalnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Melia tadi Seperti contoh, metode dakwah pilisan Dengan perkataan atau komunikasi lisan yang baik dan lembut Ya, itu tadi penjelasan dari kelompok kami Yang sekarang Lanjut ke kesimpulan Sudah sewajarnya Kalau kita berusaha mengingatkan kepada orang lain Yang melakukan kesalahan dalam tindakannya Di kehidupan sehari-hari Dan memberikan contoh yang sesuai dengan agama Aturan setempat atau adat istiadat Dan juga aturan negara Kesimpulan dari kandungan surat Al-Quran Anahal ayat 125 tentang metode dakwah Yaitu 1. Disampaikan dengan cara hikmah Dengan pengajaran yang baik Yang kedua Berdebat dengan cara yang baik Lalu Yang ketiga Membalas kejahatan dengan kebaikan Kesimpulan metode dakwah dalam perspektif hadis Inti dari metode dakwah dalam perspektif hadis Yang tercantum di dalam Al-Quran Surat Anahal 125 Yang pelaksanaannya dalam bentuk hadis Rasulullah SAW Yaitu dengan tangan, lidah, atau hati Yang pada dasarnya bersifat tidak terikat Karena penyesuaian terhadap karakter masyarakat Yang berbeda-beda Sehingga kemampuan dalam pemilihan metode yang tepat Adalah salah satu kunci untuk keberhasilan dakwah Nah itu tadi penjelasan sedikit dari kelompok kami Demikian Akhir presentasi dari kami Jika ada salah kata kami mohon maaf Dan semoga bermanfaat Untuk kita semua Jika ada pertanyaan Bisa kita bahas bersama di media yang telah kita sepakati Dan akhir kata Wa'ulahul muwafiq ila ahwa mitorik Wabilahi tofiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh